Apa yang terjadi dengan Olimpik Lyon? Kita tahu di real life Lyon lagi kena skill issue Mereka sekarang lagi duduk di peringkat 18 Liga Perancis Itu downfall banget buat Lyon yang kita tahu udah rajin buat juarain Ligue 1 Yang berturut-turut juga di era 2000-an Dan kemarin-kemarin kan sempat buat masuk ke semifinal UCL Yang sampai ngalahin City juga itu luar biasa buat Lyon Tapi sekarang downfall banget Katanya sih Lyon disini emang kasusnya agak serupa kayak Ajax kan Tapi kalau Ajax mungkin kemarin udah sempat menang Dan udah di peringkat 11 kalau salah jadi GG buat Ajax Tapi kalau buat Lyon disini agak sedikit beda ceritanya Karena kalau salah ada pergantian owner Owner asal Amerika Dan kita tahu kalau bisa owner asal Amerika Serikat yang gak ngerti bola Ya kayak gini timnya rungkat Ya pokoknya kasian buat Lyon Fall from grace banget gitu buat tim ini Kualitas timnya juga ya kurang bagus gitu sekarang Dan emang tim yang udah jadi tim papan bawah sekarang gitu Buat di Liga Perancis So tapi gue liat disini dikasih budget 63 juta cuy Buat Lyon Dan emang tim yang paling cocok untuk di rebuild juga di FC24 ini Jadi buat challenge-nya kita akan coba bawa Lyon untuk dominasi Perancis kembali Kembali ke jalur yang benar juga tentunya Dan buat juarain UCL Itu buat challenge-nya mungkin Jadi langsung kita lanjut aja Oke gue disini rebuild Lyon-nya pake Fabio Grosso Manager mereka sekarang Ini gue bikin sendiri Dan ini buat timnya Ya kalau diliat sih timnya lumayan oke Tapi kalau kalian cek bangku cadangan Itu timnya di bawah mid sebelum gue Baik overall 60-an Dan ya kalau buat kasus regenerasi squad kayak Ajax Ini serupa sih Jadi kayak mereka banyakin pemain muda gitu Tapi kayak pemain muda ini masih belum pada siap gitu Untuk mungkin bisa balikin keadaan Lyon Jadi ya itu problem utamanya Ya at least masih punya beberapa main talenta bagus Kayak Cherki Kemudian kayak Jevino mungkin Atau Nuwamah yang dipinjem ini Ya masih bagus sih Tapi gue kalau buat challenge rebuild kayaknya gak ada dulu ya Tapi mungkin rebuild berikutnya Bakal ada challenge lagi Tunggu aja Youth Academy apa kabar? Mungkin gak ada yang keliatan bagus kayaknya Rata-rata overall 50-an semua Jadi budget dikasih Ya gue gak tau 2 juta ya Kayak dikemanain Tapi 58 juta dikasih Dan gue bakal coba belanja-belanja pemain Dan coba jual-jual pemain yang mungkin kurang begitu kepake Dan oke ini dia buat signingan pertama kita di rebuild ini Gue ngesign Jesus Ferreira Legenda karir buat vigil ini Gue beli 19,1 juta dari Dallas Agak make sense juga Karena Lyon kan ownernya orang Amerika Kita beli pemain dari asal Amerika juga buat Jesus Ferreira Buat cadangan Lacazette gitu kan Karena Lacazette mungkin umur udah tua Butuh regenerasi Jesus Ferreira akan menjadi pengganti ya buat ke depannya Jadi welcome disini Oke Kalo diliat-liat Titik lemahnya Lyon adalah di winger sih Ya kita butuh pemain winger yang mungkin overall agak lebih berkualitas mungkin Ya gue tau banyak pemain mudanya yang bisa kita kembangin Tapi gue pengen pake You know Pemainan mungkin bisa kepake buat ke depannya Yaitu buat Sofian Idiop yang kita beli dari Nice disini 18,5 juta Dan ini buat Tino Cadevere menjadi pemain pertama yang gue jual Di rebuild ini Yang kita jual ke Cadiz ternyata Ke King Cadiz 3,6 juta Gue tak kisah nih Oke selain winger Titik lemahnya Lyon adalah di center back Kita cuma punya satu pemain Rotasi buat di center back Jadi pake gue mending beli baru aja disini Buat center back Portugal Filipe Relfast yang kita beli dari 45 NNC 13,5 juta So oke Gue disini permanenin Ernest Nuwamah Karena dia merupakan talenta muda yang bagus Berprospek tinggi Jadi mending langsung gue permanenin aja Daripada nanti pas Misalnya kan kita pake di loan ini gitu Terus kita Ini pulangin ke Molenbeck Eh nanti pas mau dibeli balik Harganya mahal Takutnya kayak gitu Jadi mananya kayaknya Mending gue Permanenin dulu aja dari sekarang Jadi welcome to the club Buat Nuwamah Oke Kita ada budget Sisa 8 juta sih Tapi gue ini simpen dulu aja Buat nanti winter transfer Kalo kepake Tau buat ada pemain kita injuri Atau kenapa kan Jadi makanya gue simpen dulu Karena gue udah Happy dengan signingan gue semua Jadi ini buat rekapan transfernya Buat pemain yang keluar Dan yang kita beli Ernest Nuwamah disini Ngesign Akuku Dan ini kayak penjualan terakhir kita Alvero gue loan Ada beberapa pemain muda Yang gue loan juga Buat kita kembangin Dan butuh buat jam terbang juga Dan Nuwamah disini kita sign Secara permanen Dari Molenbeek Terus Lazziri gue loan Ini bukan Malangsar Kalo usah namanya Mamadusar Itu dia Terus ada Relvas Yang gue sign dari Portimonense Dan kemudian ada KDWR Yang gue jual ke Kadis Diop disini Yang kita sign dari Nis Ini harganya lumayan murah Efek kontraknya mau abis sih Dan ada Jesus Ferreira Legenda career board Di channel ini Yang gue sign dari Dallas Untuk jadi Mungkin penggantian Lakazit Kalo bisa Lakazit Bakal pensiun Atau mungkin gue jual Beberapa musim ke depan Kalo gak salah Lyon kan di musim 2022-2023 ya Gak lolos ke Conference League bahkan Karena finish di peringkat ke-7 Ya kita gak main di Conference League Europa League juga gak main Jadi Ya mungkin gue lanjut Antara ke winter transfer Atau ke Akhir musim pertama ini Oke jadi dia Akhir musim pertama Buat rebuild Lyon Gue gak nge-expect Lyon bisa finish Di peringkat ke-2 Tapi at least Musim depan kita bakal main di UCL Padahal gue ekspektasi apa Paling main di Conference League Atau di Europa League gitu kan Tapi ini luar biasa sih Dan disini Berbanding terbalik sama Marseille dan AS Monaco sih Gila Oh my god Dan bahkan juga bisa ngejuarain Piala Cup nasional kita disini Gue gak tau kenapa Gak ada PSG Atau AS Monaco Oh kita ngingkirin AS Monaco disini Ini kok gak salah tuh Playoff Yang bakal stay di League Enggak sih Gue lupa Super Cup disini juara Manchester City Arsenal What the hell man Arsenal juara UCL Untuk pertama kalinya Dalam hidup Arsenal bisa juara UCL Oh my god Liverpool juara Europa League Ini kenapa Newcastle Turun ke Europa League Realistis sih tapi Conference League Yang juara adalah Villarreal Oke dan Oke Gue bangga dengan perkembangan squad ini Mungkin ada beberapa pemain Yang akan gue coba Jual musim depan Karena buat rombak squad Faktor umur juga Dan butuh Ningkatin kualitas tim Jadi itu dia Kita bakal coba Belanja lagi Di musim kedua Ini buat mungkin Status pemain kita Lacazette Oke Dia Oh iya Karena ada Jesus Federa ya Federa juga lebih sering main Sama Lacazette juga gitu Ganti-gantian Dan ada Ryan Cherky juga disini Udah plus 5 Nice Asis terbayang adalah Lacazette Ya disini gue niatnya Jual Lacazette sih Meskipun dia punya Menjadi pemain Overall tertinggi Cuman Gue bakal coba pake Jesus Federa Sampai akhir rebuild sih Buat regenerasi squadnya juga Yuk langsung kita mulai Saja mungkin Untuk musim kedua Karena kita bakal main di UCL Dan gue gak tau Dikasih transfer budget Berapa ya Kalau disini sih Katanya reward itu banyak Tadi 70 jutaan Jadi lanjut Oke ini dia Signingan pertama Kita di musim kedua Yaitu beli Issa Diop Karena center back Kita emang titik Paling lemah sih Tapi welcome disini Buat memperkuat kita Yang berjuang di UCL Pada musim kedua ini Untuk Riong Issa Diop Kita sign dari full ham 25 juta doang Welcome Oke Kita dikasih budget Di awal musim kedua ini sih Tadi kalau usah 85 juta Terus gue sempet Perpanjang kontrak pemain Terus beli pemain tadi kan Issa Diop Dan jual-jual pemain Sekarang budget ada sisa 82 juta Masih banyak Tapi gue bakal coba Jual-jual pemain Yang udah sesenek Overall juga Dan kita bakal coba Beli yang Pemain-main muda gitu Atau yang bisa kita kembangin Itu aja sih Yuk Langsung kita lanjut Ke rekapan Transfer Penjualan pemain Dan pembelian pemain lainnya Oke kita kembalikan lagi Buat Tanguy Indombele Ya pokoknya pas dia udah dijual ke Spurs Karirnya harus meredup gitu Padahal dulu di Lyon Menjadi Salah satu gelandang Yang berprospek tinggi gitu Yang katanya bisa jadi Mungkin nyanyin Pogba di Timnas Tapi Ternyata hype-nya udah Berkurang banget Tapi at least Kita bisa pulangin Tanguy Indombele Untuk kita balikin lagi karirnya Dan kita mungkin coba kembangin Welcome Atau welcome back Buat Tanguy Indombele Yang kita beli dari Spurs 17 juta doang loh Murah Oke gue disini beli Rideback baru Lorenz Asignan Dari Rene disini Harganya cuma 8 juta Karena ya Rideback kan tadi Sebelum kita jual Clinton mata kan Tapi pas gue liat Pemain muda gue Selcum Bedi Udah naik overall juga sih Jadi kayaknya Asignan ini buat Mungkin main rotasi gitu Welcome Oke Ini dia Striker andalannya Lyon Dari jaman dia Mungkin dikembangin sama Lyon Terus bina karisenal Balik lagi ke Lyon Ini resmi gue jual Gue gak tau kemana tadi ya Pergi ya Ke Turki atau ke Spanyol Kita cek Buat Alexander Lacazette Yang bergabung Jadi ya oke 23 juta gue jual kesana Good luck Oke gue disini Perlu butuh Keeper cadangan sih Gue gak punya keeper cadangan Jadi makanya disini Gue pulangin Paul Bernardoni Ke Liga Perancis Jadi welcome Dan disini Legenda Liverpool Favorit kita semua Resmi gue jual Dejan Lofren Pulang lagi ke Premier League Ke Brighton Yang kita jual 3 juta Dan oke disini Gue beli Leftback Bangku cadangan gue Yaitu Loco namanya Leftback muda Perancis Rata-rata gue datengin Banyak pemain muda Untuk memperkuat Kedalaman Squad sih Gue beli Bradley Loco disini Dari Bredwa 7 juta Welcome to the club Oke gue disini Ngesign dari Dario Sarmiento Untuk jadi pemain cadangan Kita beli dari City disini 4 juta doang Ya mungkin gue liat sih Perkembangan buat Pemain-pemain muda gue Kayak Nuama Terus kemudian kayak Jevino Atau mungkin Sofiane Diop gitu Di wing Itu udah bagus Tapi gue bakal coba buat Ngembangin Sarmiento Tapi buat sementara kayaknya dia Jadi pemanas Banggu cadangan dulu aja Oke kita sampe Deadline day disini Gue tadi cuman ngejual Beberapa pemain Banyak sih sebenernya Dan beli banyak pemain Oke Gue bawa matiin facecam dulu Siapa tau kalian pengen liat Harga pemain yang gue jual Dan gue beli Sarmiento disini Pemain terakhir yang gue beli Buat sementara Gue gak tau nanti Winter Transfer Beli pemain atau enggak Tapi kita beli dari City 4 juta Loco disini Kita sign dari Bredwa 7 juta Lofren disini Kita jual Ke Brighton Pulang ke Premier League Berododi gue sign dari Konyaspor Lakazet disini Gue jual ke Sociedad Kemudian ada Asinion disini Rideback cadangan Yang gue beli dari Renai Dan ada Lomami yang gue jual Ndombel yang gue balikin Lagi dari Spurs Kemudian Issa Diop Yang gue pulangin Ke Perancis Dari Fulham Laziri Yang gue Jual disini Dan ada Lega yang gue jual Henrique gue jual Susa ini yang dibawah gue jual Sampai ada Korintintoliso juga gue jual Karena digantiin sama Ndombelik Dan ada Clinton Mata juga Gue jual 12 juta Dan dari gue Ada beberapa pemain Yang gue loan juga disini Dan ini buat squad kita Ya rata-rata udah Lapan puluhan semua Mungkin ada beberapa yang masih 78, 77, 79 Tapi tenang aja Gue harap Ndombelik Masih bisa naik overall sih Dan budget disini Masih ada 59 juta sih Ya kalau bisa Gue membutuhkan sesuatu gitu Di beberapa sektor Ya mungkin winter transfer Gue bakal coba Beli pemain baru Oke jadi dia guys Buat grup stage UCL kita Di musim kedua rebuild ini Segrup sama Barcelona Union Berlin Dan Copenhagen Gue gak tau deh Kita bakal bisa lolos ke Rav 16 atau enggak Lawannya sih lumayan kuat semua Dan buat Lyon disini Pasti agak sulit Buat lawan Barcelona So gue bakal langsung lanjut aja Ke pertahanan musim Untuk lihat Lyon mampu gak nih Buat lawas ke babak 16 besar UCL Ya minimal mungkin Di Europa League juga cukup kayaknya Buat peringkat ketiga Oke kita di grup stage Champions League musim kedua ini Di grup H Hampir juara grup lho Hampir nyanyin Barcelona Cuman kita kalah sekali Sama Barcelona Obviously Dan disini Copenhagen Dan Union Berlin Yang kesulitan Tapi well Lawas Rav 16 Ketemui sama Liverpool Barcelona ketemu sama PSG Oh mereka udah main 0-0 Oke Gue bakal langsung terjun Buat main di grup Mamas Stadium Untuk first leg Rav 16 Oke Kita bakal langsung ketemu Liverpool Untuk di match day Champions League Rav 16 Ini buat line up mereka Masih ada Gakpo Oh mereka beli cala no glue Oke Dan ada Andreas Christensen Dan Calabria Ya ada cukup beberapa Muka baru disana Dan ini buat Perkembangan overall Pemain kita Udah ada yang 8-4 Kayak Sofiane Diop Nuama di 82 Kube di 81 Ya udah Lumayan Squad kita disini Dalaman ke tata Oke Langsung kita coba Quick sim Dan lihat hasilnya Oh Kalah ternyata Sama Liverpool Goal dari Jesus Ferreira Muhammad Salah Dan Luis Dias Oke Lanjut ke second leg Main di Anfield Let's go Lanjut ke second leg Disini buat main di Anfield Dan disini Buat line upnya masih sama Oh sekarang Bentar Nggak usah nggak mainin Diogo Jota Tadi mainin Gakpo kan Itu doang yang beda Oke Kita bakal langsung kick off disini Gue nggak tau kenapa Semua pemain gue unhappy Padahal baru diperpanjang kontrak Oke Langsung gue coba quick sim Aduh Oke Ini hampir comeback sih kita Tapi ternyata Liverpool yang malah bikin Yang mengembalikan keadaannya lagi gitu Kita nggak lolos Ke quarter final Berkat gole Luis Dias Di extra time Second half Tersebut Tapi Oke Sofiano Diop Dapet hat-trick cuy Dan kemudian dibalas sama Luis Dias Yang Dia dapet hat-trick juga Bastard Oke Kita langsung Akhirin saja musim kedua Rebuildnya Loh Oke Tiba-tiba juara disini Pasti kita juara Oh nggak Dapet double Gue kira cuma juara Ligue 1 doang Tapi Ternyata dapet double Coupe National Sama Piala Liga Not bad Akhirnya ada Redemption Buat Olimpik Lyon disini Yang timnya mungkin udah Lumayan bagus kan Udah lumayan ketatanan baik Kualitasnya udah kebukti Kita langsung liat aja Statistik Dan mungkin Kompetisi-kompetisi lain Siapa yang menangin ya gitu Oke Ini kita ngedominasi Ligue 1 sih Ya Beda 20 poin sama PSG Gue nggak tau kenapa PSG Ya mereka cuma kalah dua kali ya Tapi drawnya banyak banget Dan kita disini Cuma kalah empat kali Dan draw empat kali Ya ini musimin cemerlang Untuk Olimpik Lyon Dan disini kita Oh Super Cup kita juara disini Lawan PSG Nice Dan ini buat Kupen Nasional Ngebantai Ogi Sinis Di finalnya Dan ini Buat Playoff Degradasi ya Yang disini menang adalah Khan Liverpool yang juara Super Cup Warn Arsenal UCL Barcelona Akhirnya disini Bisa buat juara UCL lagi Dan Arsenal Botling Ya padahal Arsenal kan juara UCL Di musim sebelum ya Europa Oke Kenapa Manchester City Yang juara Europa League Disini Ini agak aneh Dan buat Real Betis Yang juara Conference League Laut adu penalty Oke Gue disini happy buat Sama Lyon sih Sampai bisa menangin double Perkembangan pemain Lihat udah 8-2 plus semua Gue gak tau ada Pemain yang perlu gue ganti kah Gue masih agak sedikit Penasaran sih Sama development Buat musim berikutnya Dan kemudian buat squad Kita lihat dulu Buat perkembangan pemain kita Disini Jesus Ferreira Sebagai penggantian La Cazette Ternyata worth it Nyetak 32 goal Dan bikin 10 assist Ada Sofiane Diopio disini Yang bikin 23 goal Dan bikin 4 assist Ernest Nuama Mungkin agak sedikit downgrade Tapi Ya 12 goal Dan bikin 6 assist Not bad lah ya Sama Ryan Cherky Juga udah Plus 3 overall disini Oke Ini luar biasa What? Gue baru sadar Sarmiento Plus 6 overall ya Dia main 11 kali Super super luar biasa Nyetak 8 goal Gila Sama El Arush juga nih Ya sebenernya Pemain bawaannya Lyon Yang pemain muda Potential tinggi Bagus-bagus sih Jadi masih bisa Stay gitu Dan oke Mungkin gue bakal langsung Putar saja Musim ketiga kita Lumayan sih Kita udah memperoleh Berapa piala Total 3 Eh sorry 4 3 di musim ini maksudnya Di musim pertama Kita juara buat Coupe National Atau Coupe de France Kemudian Ligue 1 Satu kali Kemudian Coupe de France lagi Dan baru Buat Super Cup Itu dia Mungkin Kita langsung lanjut ya Ke season 3 rebuild ini Kita akan kembali Buat main di Wichel At least Oke here we go guys Kita langsung mulai saja Musim ketiga Awalnya tadi kasih budget 125 juta Tapi udah Sampet gue pake Buat perpanjang kontrak pemain Jadi gue bakal coba Spending Untuk memperkuat Beberapa posisi Tentunya Tentunya kayak CDM Atau left back Kalau gue yakin Kumpedi disitu Dia ada Potentialnya jalan Karena Perkembangan luar biasa Di musim sebelumnya So Gue bakal langsung coba Lihat rekapan transfer Musim ketiga ini Dan gue pengen Di UCL Kita bisa lolos jauh Kalau bisa masuk final Itu luar biasa Oke Kita beli left back baru Karena gue yakin Disini Destiny Udogi Lebih bisa berkembang Dari tagliah Vico Welcome Yang akan memperkuat Lyon disini Untuk berjuang di UCL Gue tau kenapa Gue disini beli Udogi Harganya murah Dia kontraknya mau habis Soalnya Jadi gue dapet 42,9 juta Sebenernya bisa 40 jutaan Cuman gue takut Yang ditolak tadi Jadi Welcome to the club Gue baru sadar Mad Lionel Ternyata Masih stay di Lyon ya Atau dipermanenin Tapi ternyata Udah kurang kepake juga Udah susah berkembang Jadi mending gue jual Tadi ke Ice Roma Kalau gak salah Iya betul Roma FC 10,5 juta Dan disini Kita pulangin Frank Casey ke Eropa Gue baru sadar Dia masih di alahli Selama 3 musim ini Tapi untuk kontraknya Udah mau habis Jadi bisa gue beli Harga murah Dan gue bakal coba Kembangin dia lagi Untuk bisa menjadi Midfield yang World class gitu Sebenernya dia ada Opportunity di Barcelona gitu Buatnya bisa jadi Midfielder yang Komplit Dan mungkin Yang Mungkin salah satu yang Terbaik di dunia Tapi ternyata malah Menerima tawaran Ke Liga Arab Dan gue gak tau Apa kabar Casey di Liga Arab gitu Tapi ini dia Frank Casey Yang kita beli dari alahli 33,5 juta Sama kontraknya mau habis Jadi gue bisa dapetin Harganya Sedikit murah Oke udah nyampe deadline day Disini Dan mungkin kita gak bakal Beli pemain lagi Buat di bursa transfer Musim panas Tapi ada budget 52 juta sisanya Gue gak tau What nanti Di winter transfer Apa kabar Tapi gue bakal coba deh Buat beli pemain baru Kalau misalnya ada beberapa Posisi yang Kurang gitu Kita lihat aja nanti Oke gue bakal lihat dulu Buat ini ya Rakapa transfer Tadi kita cuman nge-sign Frank Casey Jual Madeline Niles Dan juga disini Ada Destiny Udogi Yang kita sign Kita gak habisin Sekitar 10 juta 75 jutaan Atau 77 Dan ini buat grup UCL kita Newcastle Ajax Dan Sparta Praha Grup yang menarik disini So Kita bakal langsung skip aja Ke pertahanan musim Untuk lihat progresi Lyon Di Champions League Group Stage ini Oke Kita disini Cuman peringkat kedua Si Newcastle Unbeaten Kita kalah sekali Sama Newcastle Oke Route 16 Kita ketemu Sama Atletico Madrid Newcastle Ketemu Yang bajunya juga Sama Juventus Oke gue bakal langsung Ketemu Sama Atletico Untuk main di Groupama Stadium Untuk first leg kita Oke jadi dia First leg buat main Di stadionnya kita Buat lawan Atletico Ini buat line up mereka Oke Mereka ada Arnaud Danjuma Rodrigo De Paul Masih ada Terus beri Niklas Sule Dan juga ada Rafael Varane Oke Line up menarik Pake 5-3-2 Dan disini Kita main pake Tikitaka Quick sim Langsung Perkembangan overall Pemain kita Udah mantep sekali Nuwamahyo 87 Gila Dan ini hasilnya First leg Yes Kita unggul 2-0 dulu Goal dari Sofiane Diop Dan Sofiane Diop Mantap Langsung kita lanjut Buat main di Wanda Metropolitano Oke Second leg Buat main di Wanda Metropolitano Unggul 2 goal kita Berkat goal Sofiane Diop Dan ini buat line upnya Gak jauh beda ya Iya Gak ada yang berubah disini Oke Langsung kita kick offnya dulu disini Buat second leg Cherky Ini bag stamina masih ada gak sih Buat yang kalau Interasional break Abis itu pemainnya pulang Staminanya masih ngurang Kayaknya Masih deh Belum di fix Dan ini dua sama Oke Jadi kita lolos Quarter final Berkat 2 goal dari Nuwamah Stefan Savic Golin Dan Joe Felix Golin Langsung lanjutnya Buat quarter final Untuk lihat lawannya siapa nih Oke Ketemu sama Dortmund Kita Untuk first leg Atau di Borussia Park Ini buat line up mereka Ada lupa spokok Darwin Indonesia Ternyata pindah Oke Makanya mereka cuma punya Gak pos sama Jota Di musim sebelum membuat Liverpool ya Dan ada Ya ini line up Dortmund Beda banget asli Ada Zaniolo Ya itu Gila Rombak total mereka Aduh Oke Issa Diop disini gak bisa main Tapi Dispori dis Oke Buat main depan disini Udah OP banget Dan langsung kita coba Quick sim Auto replace itu aja Center pack gue gak tau Buat pengganti siapa Kalau gak salah tadi mainin Diomande Oke Tapi kita dua sama dulu Di first leg Casey menjadi penyelamat Untuk jadi Bikin score imbang Oh dia nyetak dua Goal Shorterback juga Disini nyetak goal Dan pak wetannya Goal Oke Langsung lanjut Buat main di Grup Amos Stadium Untuk second leg kita Oke Lanjut buat second leg disini Agreed masih dua sama Gue gak tau Pemain kita pada ready semua kan Semoga gak dapet akumulasi Line upnya Dortmund Masih sama kayak ya Kok itu Wagner kayaknya Regennya Niklas Hule deh Karena kita tau Niklas Hule ya kan Pindah ke Atletico Dan ini Ya Score Oh enggak Kumbedi Ternyata gak bisa dimainin Oke Kita langsung coba Quick sim disini Dan liat hasil akhirnya Oh Lolos kita lewat Aduh penalti Let's go Kakuere disini Menjadi penyelamat penalti terakhir Nice Gila deh Oke Di extra time Ternyata disini Saling berbalas goal sih Loh Mata gak ada goal dulu loh Dari 90 menit pertama ini Gila Dan Dibawa ke babak penalti Oke Lanjut semifinal Ternyata ini hoki banget I see Ini kayak lawan tim besar semua deh Semifinal Kita lihat dulu Please Oke Masih ada PSG Dan disini PSG Lolos Sepertinya ke final Gue gak tau lawan City Apa kabar Tapi ini Against All Outs banget sih Menjadi Satu-satu tim yang Mungkin Apa ya Bisa dibilang kuda hitam sih Gue gak Gue gak tau dibilang kuda hitam atau enggak Tapi emang Lyon timnya kuat Cuman gak sekuat City gitu Kenapa mereka punya Arda Guler Dan kemudian disini Ada Gerd Raida Dan ada Matthias Delick Ini line up yang Kuat sih buat City Anyways Lanjut Buat main First time semifinal Kumbedi gak tau kenapa capek Dan Uh Unggul dulu Berkat goal dari Nuama Dan disini Erling Haaland Please dapat akumulasi ya Biar gampangin dia Di second leg nanti Oke Lanjut buat main di grup sama stadium Home ground kita di second leg Aggregat masih unggul satu goal Lawan City Tapi agak serem juga ini Lawan kita Dan ya Gue takutnya kena comeback sih Tapi ini buat line upnya Masih sama Oh ya Mereka punya Griezmann juga Ternyata Oh Haaland berarti Kalau Griezmann main Haaland dapat akumulasi Nice Oke Langsung kita coba quick sim Lihat hasil akhirnya Oh yes Lolos kita ke final UCL Berkat lewat Adu penalty Ya kita disitu kalah agregat Eh sorry Kalah dulu Terus kemudian Dibawa ke penalti Oke Untung itu Menjadi penyelamat Siapa tuh Keeper kita Masih Lopez ya Masih Anthony Lopez Keeper kita Oke Gue langsung lanjutnya Buat main di final Kayak bawa-bawa ketemu PSG Yep Seperti biasanya Kalau PSG ada di semifinal Pasti bakal ketemu di final Dan ini kita ketemu Sama rival kita Di liga Oke Gue bakal cek dulu Kompetisi lain Porto yang juara Europa Pagi sini lewat Adu penalty Di lawan atletik Bilbao Milan Yang juara Conference League Jatoh banget mereka Oke Ini Liga Uber Eats Kita Ya Dominasi sih Tapi ditempel ketat Sama PSG loh Beda 7 poin doang Itu gap Tim top 2 Itu jauh banget Sama peringkat ketiga loh Gila deh Dan disini PSG yang juara Super Cup Damn Gue kena penalti At least Kita menangin Coupe de France Lawan Olympique Marseille Dan Super Cup Oh enggak Ini playoff buat Ligue 1 Nantes pasti bertahan Dan ini buat Super Cup Kejuara Manchester City Oke ini Aduh Gue baru ngomongin tadi ya Semoga gak ada Dapat akumulasi Sama injuri Malah dapet akumulasi Buat back Penting kita Ini akan jadi problem sih Luan PSG Gue tau Bakal seperti apa Oke ini buat stats Main-main kita Jesus Ferreira Seperti biasa Menjadi pencetak gol terbanyak Nuamah yang kedua Casey loh Frank Casey Sebagai CDM Bisa nyetak 19 gol Dan ada Cherky 14 gol disini 21 asis Tadi Nuamah ya Dia jadi top asis Cherky disini 13 asis Dan Sofiano Diop 12 asis Ya ini not bad sih Buat mungkin Casey gitu Yang ngebantu banget kita Kita ngomongin Casey Buat main di Eropa Dan ternyata bisa Ngebawa dia Untuk bermain di final UCL So langsung kita Gas Buat main PSG Main di Berabeu Dan kalau gak salah Nanti 2025 kan mainnya di Alliance Arena Dan lucunya Kalau disini Diganti sama stadionnya Schalke ya Atau stadionnya Dortmund Gue lupa Dan ini Buat lain apa PSG Aduh 4-2-4 Gegenpressing Gue tau siapa yang akan jadi problem Itu Dona Rudin kayak Sama Marquinhos mungkin Dan kalau buat Squad kita disini Udah 80-an Semua sih 85 plus semua Oke Tanpa relvas Gue gak tau mainin siapa Buat back Tagliafico kah Agak maksa sih Gue bakal coba Agak maksa disini Mungkin Tagliafico Bentar Kayaknya dia gak bisa deh Atau gini Nah Ya Levenan bisa Soalnya dia Defendingnya 85 Atau coba Dombelnya aja ya Dombelnya dia punya pace Ya gue paksain dombelnya aja Dia punya pace Oke Kita main di Berabeu Mainnya legendary 4 menit Let's go Buat lawan PSG Oke Ini dia Intro cutscene Buat Persiapan final Di Estadio Sandel Berabeu Kayaknya masih pake cutscene Yang model lama sih Dan ini finalnya Bisa dibilang derby sih Derby Ya Dua tim Yang mendominasi Perancis Meskipun Lyon Dominasi Di dekade 2000an Dan PSG Dominasi Di era 2010an Ke atas Let's go Mulai kickoffnya disini Kita harus Hati-hati PSG mainnya pake You know Taktik mereka Ya bener Seperti yang gue bilang Oke Dibalikin lagi Gila diputer-puter gue Meskipun tadi bola Udah dapet Dombelnya Tapi Sayang Masih dapet sama Randall Kolomuani Ya gue agak kaget sih Ini kan dia crossing nih Dapet tuh Iya itu Casey langsung direbut Ya iya Gue tau kenapa ini Satu kosong It's oke Gue baru mulai kickoffnya Megang bola Langsung di pressing Apa-apaan ini Ini kita udah di gembira Abis-abisan sama PSG Mereka main full pressing Satu-satunya teknik Buat kita Satu-satunya teknik Buat kita Mungkin bisa Ngebenahi Full pressing mereka Bikin semua pemainnya capek Allah Keeper Danurudin Oke Ya itu shot Satu-satunya kita Kayaknya Di persahapnya deh Simons Lah kok Bisa kayak gitu Oke Iya oke Diputer-puter gue Tadi bolanya lepas sama Shafi Simons Tapi Kenapa gue yang ketarik ya Tadi Itu masih gak ngerti gue Apa anda Penalti Gue gak ngapa-ngapain Bapaknya tipe-tipe jatuh Atau cuman nge-press gitu doang loh Ya ampun Gini banget deh scriptnya Kita harus kalah Ya betul Harus kalah Kayaknya di final UCL ini Disuruh PSG menang Maka belum juara UCL Soalnya disini Dammit Gak kosong ternyata Oke Itu pergerakan yang bagus Idiop Tengahin Cherki Bagus itu Pakai outside foot 2-1 Buat Leong Ayo Kita masih bisa Ada chance buat comeback Cuman-cuman Bisa Was it agak Agak aneh Was it disini Mau main kasar It's okay Mereka juga main kasar Bisa ke safety gitu Nice Gue kaget tadi Bakal kebobolan lagi Kebobolan tiga malah Tapi enggak Buat first half Ya masih Nunggu PSG satu goal Tapi Gue harap second half disini Kita bisa Membalikan keadaan Let's go Lanjut Mulai dari PSG Semoga stamina pemain mereka Di second half ini Bermuda pada habis ya Dengan cara mereka main Pake full pressing Gegen pressing Gak jelas ini Yang gue kagetnya 4-2-4 4-2-4 Bisa capable gitu Wattman gegen pressing Gue gak bisa malah Ini gue agak bingung Cardio glue Oke Cari ke Jesus Federa Oke Gak outside Minus satu on the move Ngebug It's Shoot Oh Cherky 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 Dua sama disitu Gue gak nyangka itu Tadi kenapa Jesus Federa Bisa jatuh Bolanya masih ngegelinding Ke arah Cherky Gue pengen Dado replay kenapain Ntar Ini kan Di pressing dia Ferera Duar jatuh Tapi kok bisa gitu ya Maksudnya bolanya Masih ngegelinding Ke arah Cherky Itu gue pasti bingung Tapi thank you Skriptingnya ternyata Jalan juga ke gue Cherky Dapet brace Ada kemungkinan dia buat Bisa hat-trick GG emang Cherky Nice Dari Kumbedi Oke Dan sini ada Jesus 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 Comeback coy 2-3 disitu Dan Jesus Ferera Akhirnya bisa mencetak Gol Gila dah Intense ini pertandingannya Gila dah Comeback Ayo bisa yuk Jona Rudin Kebobolan lagi Oh Oke oke Dia masih kuat Terhadap Bodinya Oke Ini Gimana Oh iya Dia juga Outside foot juga ya Mantep nih Buat si Jesus Ferera Oke Kita main-mainin Dua aja PSG Hold the line Oke ada Theo Hernandez Terhadap di sini Oke What a great comeback 2-4 loh Gila coy Kena script dulu Di 30 menit pertama Eh Taunya kita di second half ini Yang bisa ngebabat mereka Mantap Gila sih itu pergerakannya Ya soalnya backnya terlalu ngepressing sih Ya itu problemnya Lumayan gegenpressing So yeah Demi bertahan Banyak-banyak yang dapet kartu Ternyata Leppenden main Tagdievico main Ini gue paksain semua Buat main out of position Kayaknya Dan Jeff Anda main Saatnya ganti pemain Yup Gue tadi Masukin buat Jeffinho Terus tadi Tagdievico masuk Dan beberapa pemain lain Masuk Yang gue lupa namanya Eits 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 Nungu 3-4 Ternyata Eits Nuwamah Ayo let's go Cari dulu ke Asinion Asinion Ternyata tidak punya pace Itu jadi problem Cherky terlalu kebuka Jebret Hampir hat-trick Ternyata Hampir hat-trick Saudara-saudara Masih kesave sama Dona Rudin Ryan Ya sih Ryan Cherky Itu salah satu main Favorit gue sih Wonder Kid Favorit Dari jaman Kapan dia Eh Shooter gitu ya Oke Masih good save dari Dona Roma Nice We are the champions Dan ini dia Rebuild Leong Resmi selesai Menominasi Perancis Sudah selesai Menominasi Eropa Udah Beres Dan kita bakal coba Akhirin rebuildnya Disini saja 24 cuy Skornya Yang dimana Itu comeback yang luar biasa Ya mungkin Oh iya bang lu Masih pake difficulty legendary Legendary di FC24 Masih sulit Menurut gue Tapi Mungkin buat kedepannya Gue bakal coba pake ultimate Tunggu aja Let it go Menang Menang UCL Sebenarnya run kita di UCL ini Hoki sih Quarter final lolosnya Aduh penalty Semifinal Aduh penalty Dan di final disini Nggak Ini team spirit Tim spirit kita Gak corbet Sampai bisa comeback Nyetak 4 goal gitu Sorry 3 goal di Saya kenal Thank you juga Mungkin buat kalian Join members channel ini Ada nama-nama kalian juga Disitu Ya mungkin nanti Semoga Beberapa minggu ke depan Gue bakal coba Livestream lagi Tapi mungkin buat sekarang Jangan juga buat like Subscribe dan share Ketemuan kalian Kalau bisa kalian enjoy Dengan konten Reduit seperti ini lagi Atau mungkin buat konten FC24 lainnya Yang Pasti bakal rame lah Kalau buat di channel ini Gue jamin Tapi anyways Gue bakal langsung Tutup gue aja disini Enjoy buat Trofi celebrationnya Mungkin gue bakal Coba kasih trofi celebration Katsin lagi disini aja ya Jangan yang para Douglas dulu Takutnya kalian bosen Jadi Enjoy Well the celebration Start on going And I think they're going to be Brought to an end Any time soon As they save at the moment With no supporters They certainly play their part The fans They deserve to be involved In celebrations They make so much noise here They killin' sub indo by broth3rmax